Intro Ready to go, Kan Zero Kamen Rider Agito Oke guys, kembali lagi di acara Rider Review Time Dengan saya, yaitu Fa Isco sebagai pembawa acara ya Nah, kalau misalnya kalian dari lagu pembuka tadi, kalian pasti tau kan Ini namanya Kamen Rider apa? Ya, ini dia adalah Kamen Rider Agito Yaitu adalah Kamen Rider Heisei kedua Jadi dia mendapatkan kekuatan dari cahaya ilahi bro Ya bener, dari cahaya ilahinya dia mendapatkan kekuatan cahaya ilahi Dia pun berevolusi sebagai manusia super Nah, mungkin kalau di versi Indonesia jadi aneh ya Tapi kalau di Jepang itu Noriyoku atau Supernatural Nah, kekuatan Supernatural ya Nah, jadi emang Agito ini dia tayang dalam 40-an episode ya Saya lupa berapa itunya Dan pernah tayang juga di TV lokal kita Di Indosiar, pendatang Indosiar atau RCTI saya lupa ya Kalau nggak salah sih Indosiar Itu 2000-an awal deh Jadi mungkin kalian yang para paman-paman mungkin masih ingat ya Dengan Kamen Rider 1 ini Dan dulu ini PS1-nya itu cukup heboh ya Oke, langsung saja tanpa lama-lama kita akan bahas nih Nah, ini dia ada DX Belt Kamen Rider Agito Ya, disini kita bisa lihat tulisannya Deluxe Henshin Beruto Ini alat perubahan Kamen Rider Agito Atau bisa, mungkin bisa disebut dengan Agito Altering ya Kalau di Wikipedia kita baca Agito Altering ya Ini rilisan 2001 Tapi kita lihat nih, box-nya ini unik ya Cukup unik ya Beda dengan box-box DX kekinian ya Atau DX jaman now ya Belk soal seperti ini Cuma tidak ada lidah box-nya ya Jadi kalian nggak usah takut nih Kalau misalnya ngirim-ngirim lidah box-nya ketekuk Kita langsung saja ya Kita bahas si box-nya Nah, disini kalian langsung diseguhi nih Penampakan dari belt Kamen Rider Agito Belknya ada kelihatan nongol disini Jadi ini plastik, tapi sayangnya plastiknya ini bukan memang bagus ya Aku nggak tahu nih apakah ini plastik bawaannya Atau emang diganti sama seller yang dulu ya Mungkin bawaannya sih Soalnya emang maklum ya bro ya Udah 2001, sekarang 2020 tuh Udah selang waktu 19 tahunan lebih ya Mungkin lebih tepat ya 19 tahun lebih Jadi emang mungkin kualitas plastiknya menurun ya Kayak yang bisa lihat nih pada retakan-retakan juga di box-nya Maklum udah lama banget ya Nah, langsung saja ini ada penampakan dari Kamen Rider Agito Ground Form-nya Wah, pose apa? Pose-nya gagah banget nih bro Nggak usah dilihat ya Gagah banget Nah, terus ini box-nya dia Di sebelah kanannya kita lihat ada Agito Storm ya Jadi ini Agito versi biru yang pakai tongkat Atau mungkin spear lebih tepat ya Tongkat tombak gitu mungkin lebih tepatnya ya Nah, disini ada gradiasi warna biru ya Memenuhi si latar belakangnya Dan di sebelah sininya kita dapat Agito Flame Wah, ini sosoknya gagah ya Agito Flame dia menggunakan pedang Sebagai senjatanya dengan elemennya berwarna merah Nah, untuk di kotak belakangnya ya Ini biasanya tutorial Tapi disini kita disajikan nih gimmick-gimmick Apa aja yang diberikan di belt-nya Agito Jadi disini kita bisa berubah jadi ground foam ya Dia warnanya kuning Ini flame ya, kalau nggak salah ya Flame warnanya merah Dan satu lagi Storm Dia warnanya biru Wah, ini keren Jadi ada tiga foam Agito yang bisa kita mainkan Di DX Agito ini Lalu di bawahnya Ups, kebalik Jadi kita puter dulu gini ya Di bawahnya nih ada ini Wah, ini logo kamerader Agito Wih, gila ini keren banget ya Kerasa kayak box-nya P-Banda ini ya Jaman dulu masih belum ada P-Banda ya Sayangnya, tapi ini udah Eksklusif banget ya Desain si box-nya Lalu di atas kita sudah disajikan Sosok, wah, full helmet-nya Agito Kalian bisa lihatnya ini corak matanya Ini wah, keren banget ya Agitonya Wah, ini ada logo-nya Agito Di sini tulisannya mask Kayaknya ini mask-nya rider Agito Dia rasa ya Ini Hikaru Mawaru kayaknya ya Mungkin ya Hikaru Mawaru Nah, ini tri-mungkin ini Triple Triple change Henshin belt Kalau nggak salah ya Tapi lupa Kalau nggak salah Nama official resminya sih Altering Ya, gitu bro Jadi, untuk perubahan Agito ya Eh, ternyata Ya, bro Jadi, kita bisa lihat Nah, di sini Kita juga dikasih nih Langsung dapat Suguhan Shining buckle Wah, jadi emang Pas beli kita langsung dapat Ini sebenarnya bukan paketan dari sana ya Ini saya kebetulan pas beli Langsung dapat Shining buckle Nah, Shining buckle ini harusnya Kita dapatkannya Pas kita beli si pedang signing-nya Atau pedang burning-nya mungkin ya Shining caliber Kalau nggak salah ya Ya, ini mungkin ya Bukan penampakan aslinya Harusnya ini nggak ada ya Jadi, yaudah Tanpa lama-lama lagi nih Biar kalian nggak kepo Langsung aja nih Kita unboxing now Oke, guys Ini dia Kamerador belt Agito Henshin belt-nya ya Kalian bisa lihat ya Bentuknya ini Sama seperti DX Kuga ya Jika kalian masih ingat Atau nggak mungkin pernah nonton Review-nya Jadi, bentuknya emang Setengah dari lingkaran ya Jadi, di sini nih Masih bagian mesinnya semua Di sini, tapi di atasnya ini sudah Tali karet ya Jadi, kita bisa lihat ya Penampakannya Pertama kita bahas dulu nih Dari depannya ya Nah, di sini nih Clear parts semua ya Clear parts Jadi, sisi kiri-sisi kanan ini Dipenuhi oleh clear parts Dan, di tengahnya ini Routernya buat Muter sih Kipasnya Mungkin lebih tepatnya Lampunya LED-nya di sini ya Jadi, kita dapat Tiga LED Dan, ini ada desainnya nih Desain seperti Mungkin kayak baling-baling ya Seperti baling-baling ya Nah, di sini ada ukiran-ukirannya Ini keren banget ya Jadi, di dalam Setiap dalemnya sini Ada ukiran-ukirannya Coba kita zoom ya Nah, ini kalian bisa lihat ya Ini ukirannya keren banget Jadi, di dalam itu dia Benar-benar nggak dibuat polos Tapi, diukir Dengan sangat Indah sekali ya Di sebelah sini Kalian bisa lihat ya Ini sangat Bagus banget ya Ukirannya ya Keren Nah, di sini dia warna Merah metallic Tapi, di sisi hitamnya itu Dia warna Dove Jadi, emang perpaduan Metallic dan Dove-nya Keren banget ya Di sebelah sisi sini juga ya Beratuan metallic Dove-nya Sekarang kita gerak Ke sisi samping Nggak kalah keren ini Dari sisi depannya Sisi samping juga ternyata Ada clear parts-nya juga bro Wah, ini ada clear parts-nya bro Jadi, emang Dipenuhi dengan clear parts ya Ini DX Akito ini Jadi, di dalamnya juga sama Dia diukir dengan cek sama Kita lihat sisi sampingnya Lagi Nah, ini kalian bisa lihat ya Jadi, diukirnya benar-benar Wah, ini Ajik banget lah Keren banget Diukir dengan set sama Jadi, emang Untuk detailing-nya Keren banget ya Bahkan, belt Tuga aja Saya bilang Kalah nih sama belt Ini, tombol on-off Di sini ya Belt ini Dia membutuhkan 4 buah baterai A2-nya Karena Menggerakkan Router-nya Sepertinya Membutuhkan banyak Tenaga besar Jadi, memang Lumayan boros baterai Tapi Ada keunikan dari DX Agitoni Nah, keunikannya apa ya Nanti kita akan tunjukkan Pada saat kita Memainkannya Sekarang kita bahas dulu ya Signing buckle-nya Ini dia Signing buckle-nya Jadi, signing buckle-nya Sistemnya dipasang ya Kalau Hampir sama dengan Sistem housing part Pada Carpenter Kuda Nah, jadi kalian bisa Lihat tadi Warnanya Harusnya putih nih Tapi, karena mungkin Faktor usia ya Saya ini Warna putih dalamnya Sudah menguning ya Karena maklum ya Sudah 19 tahun lewat Jadi, di sini Ada cakarnya ya Yang mengelilingi Ketiga sisi ini Seperti cakar naga Karena, emang Basic dari Carpenter Agito Itu sebenarnya naga Jadi, mungkin bisa dibilang Ini kayak Tangan naga Memegang bola ya Nah, di sini ya Kalian bisa lihat Ada ukiran-ukirannya juga Jadi, dia gak Gak kalah keren lah Sama Agitonya Jadi, dia dipenuhi juga Dengan ukiran-ukiran Nah, cara memasangnya Nanti kita tinggal Tancapkan saja Di tengah Nah, ini kayaknya Ada tombol ini kan Nah, tombol ini Mengaktifkan si Mode signing Atau mode burning-nya Di sini nih Ada slot-nya nih Kalau kalian bisa lihat ya Jadi, pas kita Tempel di sini Dia langsung otomatis Mengaktifkan mode Burning Atau kan signing Nah, tanpa berlama-lama Langsung aja nih Kita Let's hands-in Kita tes Bagaimana sih SFX yang akan Dikeluarkan oleh Belt ini Oke guys Sekarang kita coba nih Testing elektronik Jadi, hands-in belt Kamerader Agito Kita nyalakan tombolnya Switch on Nah, kalian bisa lihat ya Standing sound-nya Keren banget ya Pertama, lampu tengahnya Nyala Dan diikuti dengan Irama lampu kiri Dan lampu kanan Nah, untuk aktifinnya Kita akan mencet Kedua tombol yang ada di Kiri dan kanan Secara bersamaan Oke Kita atas Kita hands-in ya Hands-in Wah Ini kalian bisa lihat ya Mungkin Coba kita Testing sekali lagi Pas lampunya kita matikan ya Hands-in Nah, kalian bisa lihat ya Itu cahaya Yang pertama Dia redup-redup gitu Dan habis itu Dia menyala Dengan Indahnya Nah, sekarang kita coba Berubah menjadi Flame mode ya Kita pencet yang ini Jadi kalau flame mode dipencet Tombang lampu ini Juga akan Ikutan aktif Sekarang kita coba Hands-in jadi Storm ya Wah Keren banget Jadi ada suara berbeda Tapi dia Lampunya Dia sinkron Diasihkan Kiri dan kiri Coba kita Hands-in dengan mode Lampu dimatikan ya Pertama kita berubah dulu Menjadi flame Nah, itu ya Kita berubah jadi Storm Dan kita berubah jadi Trinity Bukan Jadi Ground Form Keren banget ya Menyalakan lagi Wah Ini gila sih Nah, tapi sayangnya Belt ini ya cukup Kurang mengaksikan ya Karena emang dia SFX-nya cuma ada Untuk hands-in aja Berbeda dengan Kuga Yang ada SFX Untuk melakukan serangan Atau jurusnya Masing-masing form Agito ini dia cuma Dilengkapi oleh Berubah-berubah form Dasarnya saja Bahkan jadi Trinity juga gak bisa Karena emang Tidak disediakan Trinity kan Biasanya kita pencet dulu Flame-nya Lalu kita pencet Storm-nya Nah, ini kita sudah Berubah jadi Trinity Nah, sekarang kita coba ya Dengan Shining Buckle-nya Kita akan berubah Menjadi Agito Burning Atau Shining Fall Oke, nah ini kita sudah Pasang ya Si Shining Buckle Atau Burning Buckle-nya Pada Agito Altering Jadi kalian lihat ya Karena dipasang Si Buckle-nya Si Buckle-nya Posisi-nya jadi naik Karena cakarnya ada Di sini satu lagi ya Memang ini Kurang nempel ya Pada si ini Buckle-nya Tapi gak apa-apa Masih tetap kokoh Dan aman Soalnya dia Merkatnya di bagian atasnya ya Nah, untuk mengaktifkan mode itu Kita harus mengulang lagi Reset ya Kita matikan Lalu kita nyalakan lagi Oke, kita on Nah, kalian lihat ya Tidak ada Perbedaan Standing Standby sound-nya ya Pada saat kita mengaktifkan Burning atau tingkat Shining Sekarang kita coba Henshin-nya 3, 2, 1 Henshin Keren, keren, keren Jadi pas kita Aktifkan ya Si ininya Oh, sorry Kita aktifkan Bareng-bareng ya Jadi si Lampu itu Nyalakan juga Jadi kanan Nandakan kita sudah Henshin menjadi Burning atau gak Shining foam ya Mungkin lebih tepatnya Berubah jadi burning ya Karena untuk jadi Shining foam Kita harus dapat Signal matahari ya Tapi berhubung ini Sudah ada lampu Di sana-sini Mungkin sudah jadi Burning ya Coba kita matikan dulu Lalu kita Nyalakan lagi Sungguh keindahan Yang sangat-sangat Hakiki bro Ya, itu dia Henshin jadi Shining Atau gak Apa? Burning foam-nya Lebih tepatnya ya Jadi emang ada Penambahan di Buckle-nya Ada penambahan di buckle-nya Jadi dia ada tombol Dia mengaktifkan Kayak gimmick sound-nya Kayak gimmick button-nya Untuk Untuk Berubah menjadi Burning foam Nah, tapi sayangnya Dia tidak ada Perbedaan lain Misalnya kita pencet Tombol flame Dia tidak ada Ini yang Apa? Perbedaan yang signifikan Begitu pun Jika kita pencet Tombol Storm-nya ya Bahkan Kalau kita pencet Keduanya Dia akan Berubah kembali Dia menjadi Mode burning Gatuh gak Mode Shining Gatuh gak 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 Oke bro, sekian saja nih review dari Bell Kamerader Agito Menurut kalian bagaimana nih Kamerader Agito? Apakah oke banget atau nah well well so done lah Nah tulis ya jawaban kalian di komentar Nah jika kalian menyukai video ini jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe channel ini untuk review-review mainan lainnya Sekian saja untuk hari ini, saya pamit dulu Jangan lupa untuk terus menyaksikan Review Rider Time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax